Jumpa lagi bersama saya di The Gias Channel Pada kesempatan ini kami akan melangkat Tokoh Katolik Inspirator Menyebut nama Tokoh Katolik Indonesia yang layak sebagai Inspirator Tentu sangatlah banyak untuk tidak disebut melimpah ruah Mereka tersebar di berbagai dunia dan level pengabdian Namun pada kesempatan ini kami akan menyebutkan beberapa saja Tokoh Inspirator Yang pertama adalah Suhok Gi Suhok Gi lahir di Jakarta 17 Desember 1942 Dia sering dipanggil Gi oleh teman-teman dekatnya Nama Suhok Gi sebenarnya diambil dari dialek Hokian Dari Suhfuyi dalam bahasa Mandarin Gi memang seorang etnis Tionghoa dan juga seorang penganut Katolik Leluhur Suhok Gi sendiri berasal dari provinsi Hainan Tiongkok Ayahnya bernama Suli Bit atau Salam Sutrawan Dan ibunya Nio Hoan Ayahnya seorang penulis novel atau novelis Dan Suhok Gi adalah anak keempat dari Dima Bersaudara Yang kedua adalah Yusuf Bilyarta Mangun Wijaya Romo Yusuf Bilyartar Mangun Wijaya Lahir di Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah Pada tanggal 6 Mei 1929 Ia akrab di Sapa sebagai Romo Yebe Mangun Wijaya Ia seorang rohaniwan, budayawan, arsitek, penulis, aktivis, dan pembela wong cilik Yebe Mangun Wijaya adalah anak sulung dari 12 bersaudara Dari pasangan Yulianus Sumadi dan Serafin Kamdaniah Kemudian yang ketiga adalah Bridgen TNI Purnawirawan Dr. Aloysius Benedictus Mboy MPH Bridgen TNI Purnawirawan Dr. Aloysius Benedictus Mboy MPH Atau lebih sering disebut Ben Mboy Lahir di Ruteng Manggarai Flores NTT Tanggal 22 Mei 1935 Ia menikah dengan Dr. Nafsi Mboy SPA MPH pada tahun 1964 Isterinya Nafsi Mboy adalah mantan Menteri Kesehatan RI Dalam Kabinet Indonesia Bersatu Dua Dari pernikahan Ben Mboy dan Nafsiya Dikaluniai tiga orang anak yaitu Dr. Tridia Sudirga Gerardus Majela Mboy dan Hendik Mboy Sedangkan Ben Mboy sendiri adalah anak dari Kraeng Matthias Mboy dan Johana Ayahnya wafat pada tahun 1949 Setelah Ben Mboy menyesuaikan sekolah dasar DSD Katolik Belanda Di Ruteng tahun 1942 hingga 1948 Yang keempat Laksamana Muda TNI Purnawirawan Kristina Maria Rante Tana Kristina Maria Rante Tana SKM MPH Lahir di Mengkendek Tanatoraja, Sulawesi Selatan Pada tanggal 24 Juli 1955 Ia seorang yang berpendidikan cukup tinggi Selain menyandang gelar sarjana kesehatan masyarakat Ia juga berhasil meraih gelar magister di bidang kesehatan Tak hanya itu Kristina Maria Rante Tana Juga meraih pangkat perwira tinggi di militer Ia menikah dengan insinyur Kosmas S. Birana Dan dikarniai lima orang anak Di dunia militer Maria Rante Tana merupakan laksamana perempuan pertama Indonesia di jajaran TNI AL Bintang 1 disematkan di pundaknya pada tanggal 1 November 2002 Empat abad setelah laksamana Malahayati Panglima Armada Selat Malaka Dari kerajaan Darudh Donya Aceh Darussalam Tercatat dalam sejarah Sebagai laksamana perempuan pertama dunia Yang kelima adalah Hari Can Silalahi Hari Can Silalahi atau yang sering dipanggil Hari Lahir di Terban, Yogyakarta pada tanggal 11 Februari 1934 Hari adalah anak kedua dari 10 bersaudara Menurut penuturan orang tuanya Hari dilahirkan pada hari Minggu Legi Dua hari menjelang tahun baru Imlek Nama yang diberikan adalah Can Choonhok Kemudian di depan nama itu ditambahkan hari Sehingga nama lengkapnya menjadi Hari Can Choonhok Belakangan Nama pun ditambahkan lagi menjadi Hari Can Silalahi Dan nama itu dikenal luas hingga sekarang Hari Can Silalahi dikenal sebagai Tokoh cendikiawan dan tokoh politik senior dari kalangan katolik Sosok Hari Can Silalahi di Indonesia Memang sangat disegani banyak kalangan Hingga banyak orang pun menyebutnya sebagai salah satu guru bangsa yang dimiliki Indonesia Hari Can Silalahi telah mengalami beragam periode perjalanan bangsa ini Dia hadir sejak masa penjajahan Awal kemerdekaan Orde lama Orde baru dan hingga kini Orde reformasi Pada 11 Februari 2017 Hari Can Silalahi genap berusia 83 tahun Rambutnya telah memutih namun ingatannya masih tajam Yang keenam adalah Yosef Yosefa Alomang Yosefa Alomang atau sering disapa sebagai mama Yosefa Adalah seorang perempuan Seorang tokoh perempuan Amungme Papua Ia terkenal karena perjuangannya Membelah hak-hak asasi manusia dan lingkungan hidup Baik bagi masyarakat Papua yang tinggal di sekitar kawasan lingkar tambang perusahaan Petre Freeport Maupun bagi perjuangan warga Papua untuk mendapatkan keadilan dari bangsa Indonesia Sejak 1983 hingga 1994 Yosefa keluar masuk penjara Sebanyak 18 kali Terakhir pada tahun 2014 Ia ditahan atas tuduhan keterlibatan dalam OPM Tak hanya itu Yosefa bersama 15 orang perempuan lainnya juga pernah menjadi korban penyekapan Mereka dimasukkan dalam sebuah ruangan yang berisi kotoran manusia setinggi lutut Makan dan tidur dihabiskan di ruang penuh kotoran manusia itu Demikianlah tokoh-tokoh inspirator yang kami tampilkan pada kesempatan ini Semoga menjadi contoh bagi kita dalam memperjuangkan keadilan Dalam berjuang demi kemajuan bangsa dan negara kita Sehingga NKRI tetap bersatu dan semua elemen masyarakat tetap bersatu padu tanpa membeda-bedakan Karena bangsa ini adalah perjuangan kita bersama Dan juga tumpah darah kita Tanah air kita bersama Salam sejahtera untuk kita semua Dan sampai jumpa pada kesempatan lain Dan sampai jumpa pada kesempatan lain Terima kasih